Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya Nah anak-anak hari ini Bu Ima akan memberikan hadis baru Yaitu hadis keutamaan memberi hadiah Siapa yang suka dapat hadiah? Wah semuanya senang ya dapat hadiah ya? Iya Kalau sudah mendapatkan hadiah Ucapkan apa kepada yang memberi? Betul ucapkan terima kasih Nah seperti Nabi Muhammad Nabi Muhammad suka sekali memberi hadiah Yuk coba ikut Bu Ima Hadis keutamaan memberi hadiah Taha du tahap Bu Coba ulangi lagi Taha du tahap Bu Saling memberi hadiah lah Maka kalian akan saling mencintai Sekarang diulangi lagi dari awal ya Taha du tahap Bu Saling memberi hadiah lah Saling memberi hadiah lah Maka kalian akan saling mencintai Berbagi atau memberi hadiah Adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Seperti yang dicantohkan Nabi Muhammad Ketika kita berbagi atau memberikan hadiah Maka orang yang menerimanya akan merasa senang Dan merasa bahagia Insya Allah kita akan diberikan pahala oleh Allah Kita bisa berbagi kepada anak-anak yang kurang mampu Dan sangat membutuhkan Kita juga bisa berbagi kepada keluarga kita Seperti ayah, ibu, kakak, dan adik Bisa juga berbagi kepada tetangga Atau orang yang sangat membutuhkan Bisa juga berbagi makanan kepada teman Dan kita juga bisa berbagi mainan kepada teman Nah anak-anak Sudah tahu ya Keutamaan memberi hadiah Ketika diberi hadiah Akan merasa senang Begitu juga dengan yang memberi Juga merasa senang Insya Allah semuanya mendapatkan pahala dari Allah Baik anak-anak Hadisnya diulang-ulang ya Supaya tambah lancar Sampai disini dulu ya anak-anak Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi